Intro Aktris cantik Amanda Manopo semakin bersinar dalam kansa hiburan tanah air wanita 23 tahun itu didapuk untuk membintangi sejumlah film dan sinetron namun di balik ketenarannya wanita berdarah mana doyak akrab di sapa manda itu juga punya banyak pengalaman tidak menyenangkan berkaitan dengan haters atau pemencinya terlebih saat ini Amanda mulai disangkut pautkan dengan lawan mainnya dalam sebuah sinetron tak ayal manda pun disekut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga area Soloka dan Putri Anuk dalam sebuah kesempatan manda menceritakan pengalamannya yang cukup merikan dia mengaku pernah dikirimi bangkai tikus hingga rambut dulu tuh sempat ada yang kirimin kayak tikus mati ke rumah terus kirimin kayak rambut-rambut ada foto aku terus didua-duain gitu katanya tidak hanya dikirimi benda-benda aneh tapi manda juga mengaku pernah mengalami kejadian mistis saat itu dia menerima makanan dari penggemarinya namun setelah mengkonsumsi makanan tersebut manda jadi berperliraku aneh seperti orang linglung dan diliputi ketakutan setelah kejadian itu manda mengaku kapok menerima makanan dari fans dan tidak ingin menerima paket yang bukan miliknya sampai sekarang tidak menerima makanan dari fans tidak menerima paket kalau memang itu bukan paket aku ada yang kirimin hadiah yang rapah gimana ternyata makanannya sudah diisi sesuatu jelasnya aku pernah dikasih makanan aku gak paham kan aku selama bekerja itu kan aku gak nyaman aku seperti orang linglung aku ketakutan sambung aman dan manopo sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini artis aman dan manopo memiliki cara tersendiri untuk healing saat tengah stres bahkan dikatakan aman dan manopo ia tak pernah liburan untuk menenangkan diri ketika mengalami masalah artis kelahiran tahun 1999 itu mengaku untuk menyembuhkan luka hati atau healingnya hanya dengan berdiam diri terlebih saat masa penyembuhan itu ia juga tak ingin mendapatkan pesan dari siapapun gua diam kasih ruang gak ada yang waktap gak ada yang ngontakin tutur aman dan manopo saat berdiam diri di kamar aman dan manopo mengatakan hanya bermain dengan piratang peliharaannya biarin gua sendiri terlambat dengan anak lagi 42 kata aman aktris yang memiliki nama lengkap amanda gabrilea manopo luks ini juga mengaku tak butuh waktu lama untuk healing cukup sehari bagi amanda manopo untuk menenangkan batin serta jiwanya gak lama kasih sehari aja jelasnya biarin happy aja dulu tidur-diduran istirahat main sama binatang udah gitu doang bungkas amanda manopo juga tentunya hal itu memperjelas bahwasannya belum lama ini amanda manopo mengakui bahwa dirinya memang mengidap penyakit epilepsi yang itu dinyatakan atau dikatakan oleh amanda manopo sendiri sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyatakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini aliando syarif disebut sebagai orang yang membutuhkan sebuah cinta oleh amanda manopo tak hanya itu amanda manopo juga menilai jika aliando syarif sebagai orang yang sangat baik akan tetapi aliando syarif mempunyai kebiasaan yang bikin amanda manopo suka sewat yaitu jarang mandi amanda manopo menyadari kebiasaan buruk aliando syarif tersebut karena faktor penyakit usidi yang didiritanya menurut amanda manopo aliando syarif butuh rahkulan dan cinta dari orang-orang di sekitarnya akhirnya amanda manopo lah yang rajin mengingatkan aliando syarif untuk mandi saat syuting bareng film indigo itu karena aliando syarif mempunyai kebiasaan jarang mandi hingga amanda manopo cerewet aktris amanda manopo mengungkap tujuannya mengingatkan aliando syarif mandi supaya orang-orang di sekitarnya nyaman selain itu kata amanda manopo tujuannya untuk kebaikan aliando syarif sendiri amanda manopo kali ini berkata sama dengan aliando syarif di dalam film indigo amanda manopo memberikan perhatian kepada aliando syarif yang mengalami usidi pasalnya penyakit usidi itu membuat aliando syarif malas untuk mandi amanda pun mengungkapkan sosok aliando di lokasi syuting menurut amanda aliando syarif hanya butuh rangkulan dan cinta dari orang-orang sekitarnya dan yang kita ketahui kalau ali itu osidi tapi bukan yang rapi-rapi tapi dia yang gak mandi kotor kata amanda amanda manopo pun bercerita jika aliando sempat tidak mandi ketika proses reading film hal itu yang menurut amanda berusaha untuk menasihri rawan lainnya itu kebiasaan aliando yang tak mandi itu berlanjut ketika syuting berlangsung namun saat aliando tak mandi amanda langsung memberikan perhatian dan mengingatkan perhatian amanda itu pun langsung dituluki oleh aliando yang langsung bergegas untuk mandi selamat menikmati 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 selamat menikmati